Allah berpiluman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 disana dikatakan maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya di surga nya Allah yang banyak mata airnya dan mereka para penghuni surga itu di dalam surga boleh mengambil apa saja yang berada di dalamnya bahkan gambaran keindahan surga Allah terangkan Allah gambarkan di beberapa ayat-ayatnya bahkan Allah menggambarkan para penghuni surga minta apapun yang ada di dalam surga maka Allah kasih katanya Allah kasih Allah mudahkan kemudahan yang kita dapat kenikmatan yang kita dapat di surga itu tidak ada bandingannya yang kita dapatkan di dunia kita banyak uang di dunia kita punya jabatan, punya kekuasaan kemudian kita minta sesuatu belum tentu sesuatu itu kita dapat tapi di surga tapi di surga semuanya gampang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang kemudian Allah masukkan ke dalam surga yang di dalamnya banyak sekali mata air kata Allah di ayat berikutnya yaitu mereka orang-orang yang sebelum kehidupannya di masa akhirat atau ketika mereka di dunia mereka banyak melakukan kebaikan mereka banyak menyebarkan kebaikan mereka banyak mengajak kepada kebaikan Amar Ma'ruf Bil Ma'ruf Nahyul Munkar Bil Ma'ruf mereka mengajak kepada kebaikan dengan cara baik mereka mencegah kemungkaran, kezoliman dengan cara baik pula maka kata Allah siapa yang melakukan demikian maka hadiahnya adalah surga yang di dalamnya banyak sekali mata air yang tidak terhitung oleh kita siapa yang tidak mau kemudian yang kedua apa yang kedua adalah Mereka para penghuni surga yang dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang mutakin orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang tidur malamnya hanya sedikit saja mereka hanya tidur malam cuma sedikit saja secukupnya saja tidak banyak tidur di malam hari lantas untuk apa mereka tidak tidur banyak-banyak di malam hari karena waktu mereka mereka gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah untuk banyak mengingat Allah untuk banyak berzikir bersolawat kiamul lahir dan ibadah-ibadah lainnya mereka tahu bahwasannya malam hari adalah waktu di mana semua orang pada terlelak tidur ketika kita lihat logika sederhana ketika malam hari semua orang offline sedangkan kita beberapa orang saja pada online maka ketika kita send ketika kita upload maka akan mudah akan cepat tidak rebutan sinyalnya ketika kita download ketika kita unduh ketika kita ambil maka akan gampang karena hanya beberapa orang saja yang online mayoritas offline maka waktu-waktu malam hari kita gunakan banyak-banyak untuk mengingat Allah banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah bersolawat kepada Allah maka kata Allah itu mereka yang melakukan demikian maka warisannya adalah hadiahnya adalah pahalanya adalah ganjarannya adalah surga yang di dalamnya banyak mata air kemudian siapa lagi selain mereka melakukan menyebarkan mengajak kepada kebaikan banyak-banyak tidur malam hari hanya sedikit saja secukupnya saja mereka luangkan untuk beribadah maka kata Allah di selanjutnya di ayat selanjutnya yaitu mereka yang pada waktu sahur pada malam diri hari seperti tiga malam terakhir mereka banyak-banyak beristighfar bagaimana cara istighfarnya mereka melakukan kiamulai melakukan sholat taubat melakukan sholat tahajud melakukan sholat tasbih sholat hajat sholat yang lain-lainnya kemudian pada sholat mereka memanjatkan doa bermunajat kepada Allah kemudian berdoa kepada Allah meminta ampunan kepada Allah antas dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa siangnya maka yang demikian ini kata Allah tadi hadiahnya adalah surga yang di dalamnya banyak sekali mata air paling tidak ada tiga mata air yang pertama mata air ini kemudian mengalir melalui sungai-sungai paling tidak ada tiga sungai yang pertama nahrul khomer yakni sungai khomer yang mana di dunia kita minum minuman keras tidak boleh haram memabukan tapi di surga tidak memabukan nikmat sekali rasanya ada khomer yang memang tidak memabukan kata Allah justru sangat segar ketika kita minum dan tidak akan pernah harus selama yang kedua nahrul asal yaitu sungai madu dimana kita melihat sungai madu di dunia tidak pernah kita lihat madu saja hanya sedikit sekali di apotek ya atau di toko-toko yang memang tersedia tapi hanya sedikit sekali dan mahal sekali harganya bayangkan di surga kita hanya ngambil madu itu dengan gratis kita jalan tajri minta tihal anhar kita jalan di atas di bawahnya itu ada sungai-sungai yang salah satunya adalah sungai madu yang ketiga nahrul laban atau nahrul halib yaitu sungai susu kapan kita lihat sungai susu ya di dunia tidak ada maka kita boleh mengampilnya kapan saja boleh kita mengkonsumsi memilumnya kapan saja kemudian oleh karena itu hadirin saudara-saudara aku semuanya mari mari kita manfaatkan kita manfaatkan kita manfaatkan Allah dalam surat az-zaryat ayat 15 16 17 tadi telah menjanjikan bahwasannya ini surga yang terakhir menuju menuju surga maka pahala pahala yang Allah janjikan dalam surat az-zaryat 51 ayat 15 16 17 tadi Allah akan janjikan Allah akan berikan kepada tiga pelaku tadi kenapa kenapa harus yakin ya karena Allah tidak pernah bohong jadi maka insyaallah mari sama-sama kita coba kita usaha kita mulai dari sekarang untuk bisa menyebabkan kebaikan walau hanya senyum saja kepada saudara kita tak apa walau hanya kita memberitahu saudara kita yang di depan kita yang seletingnya terbuka kita bilang itu seleting tasnya terbuka tolong ditutup bisa itu yang dupakan kebaikan yang kedua banyak-banyak ibadah di malam hari kurang tidur kita kemudian yang ketiga banyak-banyak istighfar insyaallah Allah akan mudahkan segala untuk saya selamat menikmati selamat menikmati